Oke mas bro, jadi hari ini waktunya kami mau memasang pengilar atau jebakan ikan lembat kita pokoknya apalah yang dapat ikan lembat atau ikan apa sembarang ikan jadi kita pasang hari ini, jadi besok kita lihat jadi emang seperti ini, lumayan bagus supportnya ini mas bro hutan Kalimantan, oke lanjut terus mantap kan mas bro, hati-hati bang, jatuh bang ntar kelelep, takut kelelep bang wah banjir mas bro, dalam ini loh, lihat segini mas bro emang luar biasa tempatnya, emang support lele mudah-mudahan besok ada ya guys ya mudah-mudahan ada dapatnya lembatnya jadi disana kita pasang, biar abang aja yang masang jadi kita tutupin, takut ada biawak, oh lihat mas bro wah, emang tempat-tempatnya lembat, di dalam-dalam lubang seperti ini kalau najur atau mancing banyak, disini tapi terlalu di dalam hutan mas bro terlalu di dalam rimba ini, dia gak berani mancing disini nah, kita taruh ada doanya gak bang? enggak, itu ada doanya itu bang wah, ini suhu kita ini, pokoknya setiap masang ada doanya jadi biar dapat banyak besok oke, doanya, Bismillah mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, mas bro jadi hari ini kami mau melihat bubu bubu lele, mudah-mudahan ada hasilnya mas bro ya jadi lokasi ada di Kalimantan Kalimantan Tengah jadi lemandau di medannya sedikit berat jadi yang suka jalan-jalan lewat hutan ini ya jadi kita ditemani teman kita bang Ali Fishing Lemandau jadi kita kolaborasi sama bang Ali Fishing hari ini mudah-mudahan ada hasilnya tetap lele oke, sahabat kita santai dulu jalan-jalan nah, ini kayu kayu hutan Kalimantan masih lewat bro masih lewat bro hutannya masih nah, ini pohon karet oke nah, ini bekas disadap kemarin banjir banjir mas bro jadi lokasinya emang banjir jadi kita emang cari sepot memang di dalam hitam nah, lihat mas bro jadi emang seperti ini sepot lele lembat oke mas bro kita lanjut oke mas bro kita lanjut jadi jalan sekitar setengah kiloan lah jalannya ke dalam jadi emang banjir ini nah, ini akar bejakah mas bro kata orang akar bejakah nah, jadi ini akar bejakah jadi emang banyak di hutan Kalimantan akarnya mas besar oke oke mas bro sekarang kita sudah dekat sama jebakan ikan lembat kita itu mudah-mudahan dapat kemarin kami pasang nah, itu jebakannya ada gak bang? oh, dapat ikan terbakang ikan terbakang ikan sapil bro oh, lumayan aja itu diambil gak bang? untuk goreng gak usah bang ya oh, iya oke ada rilis ke bang? oke katanya dirilis kata bang Ali semua kita lihat jadi ikan kecil-kecil gini dirilis aja dibuang iya lele kita gak dapat iya udah mantap kita ngalik oke kita berhenti oke sahabat kita coba tengok lagi mudah-mudahan hasilnya udah gak bang? kenapa mereng itu bang? kayaknya dapat mudah-mudahan dapat bang ikan banyak ikan ikan banyak ada monsternya bro ada ular ikan kopar semua ada lele ikan kopar oke bro lihat banyak kuku sampai ada monsternya ada monsternya ada ularnya baru satu oke banyak hampir berapa kilo itu bang ada 5 kilo lebih ya oke sahabat sekarang waktu kita ambil kuku banyaknya ikan kopar ini kalau di arah sini mungkin kalau orang bahasa daerah jawa kurang tahu mungkin ada yang bilang betik atau apa tapi ini bikin kopar sama ikan lele banyak sama monster satu hampir gak kurang 5 kilo lebih ini banyak lihat ularnya banyaknya ikan ikan lele ikan lele juga ada campur campur ularnya bang diambil bang sudah itu bang terus ularnya gimana bang nah kuku banyak setengah karung satu setengah karung mungkin kebanjiran mungkin kebanjiran oke mas bro mantap kan jebakan kami jebakan ala kalimantan lihat hutannya kayak di tahun berapa ini ya emang masih alami jadi belum ada yang ditebang tebang di tempatnya para hewan hewan oke sahabat jangan lupa dirilis bang oh dirilis bro jadi ularnya kita rilis loh bang jangan disini bang lari ke kita bang ular ular kita rilis oke sahabat kemudian ularnya lari ya bro oke sahabat jangan lupa like komen dan subscribe oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu selamat menikmati